IMAG Pro ternyata udah didiskontinue tahun ini Wah, emang ya Tidak ada yang abadi di dunia ini Bahkan produk teknologi canggih pun Ternyata juga bisa mati Nah, iyalah Namanya barang elektron gitu Kalo masa fungsinya udah habis dipake Dia pasti bakal langsung disuntik mati Sekalipun spek dia kayak dewa Gak mungkin usianya kayak dewa juga Iya sih Tapi ini kan produk sekelas Apple Ya masa produk keren kayak gitu didiskontinue sih? Kamu ini ngotop dibilangin Kamu pikir cuma Apple aja kan yang kayak gitu Nah, sebentar ya Kamu liat video ini Biar kamu paham Sejumpah perusahaan teknologi Memutuskan mengakhiri produknya di 2021 Ini adalah produk-produk yang pamit tahun ini LG cukup mengejutkan Dan karena memilih mundur dari persaingan pasar smartphone di awal 2021 Meski sempat menduduki ranking 3 perusahaan penghasil smartphone terbesar di dunia pada 2013 LG masih kalah saing dengan Apple dan Samsung Lalu ada Apple yang menghentikan penjualan Apple HomePod dan iMac Pro Meski bukan speaker yang berkualitas buruk Apple HomePod justru masih belum bisa menandingi kecanggihan speaker dari Amazon dan Google Sementara PC kelas profesional iMac Pro yang meluncur pada 2017 lalu Dintikan tahun ini karena produknya terlihat sia-sia Sebab ada M1 iMac yang cocok untuk pengguna biasa sampai profesional Jadi bisa dibilang penggolongan branding Pro masih belum sejalan dengan produknya Salah satu proyek Google yaitu Loan Yang menyediakan jaringan internet di daerah terpencil menggunakan balon raksasa sebagai pemancarnya Juga harus berhenti beroperasi di awal 2021 karena biaya operasional yang terlalu tinggi Baru-baru ini, House Party App, sebuah aplikasi panggilan video yang diakusisi oleh Epic Games pada 2019 lalu Juga mengumumkan kepergiannya Setelah fitur aplikasi ini sempat diintegrasikan ke game Fortnite Agar para pemain dapat melakukan panggilan video sembari bermain game Nasib serupa juga terjadi pada Periscope Yang belum bisa mengalahkan fitur live streaming milik Instagram atau TikTok Aplikasi berbasis komunikasi lain yang juga mengakhiri langkahnya di 2021 Adalah high-sticker chat asal India Meski sempat memiliki 70 juta pengguna di India Aplikasi yang rilis pada 2012 ini masih kalah saing dengan WhatsApp dan WeChat Terakhir, layanan cloud gaming Google Stadia juga menutup studio game internalnya awal tahun ini Sejak awal para kritikus sudah ragu dengan layanan game yang berbasis cloud Google Termasuk ragu dengan kesuksesannya di tengah persaingan pasar game saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.